Banyak Lubang Antrean Mengular Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Naiknya debit air di wilayah Jalan Transkalimantan-Palangkaraya, Kuala Kurun Tepatnya di Desa Penda Barania dan Desa Tanjung Sangalang Mulai mengganggu arus lalu lintas Antrean panjang kendaraan tampak mengular Pada selasa 31 Agustus 2021 Banjar yang menggenangi ruas Jalan Transkalimantan-Palangkaraya, Kuala Kurun ini Selain merendam badan jalan Juga cukup banyak jalan yang rusak dan lubang-lubang Yang dapat membahayakan bagi para pengguna jalan Siswo, Camat Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Membenarkan naiknya debit air di wilayah Jalan Transkalimantan-Desa Penda Barania Dan Tanjung Sangalang mengakibatkan banyak kerusakan jalan dengan lubang-lubang yang cukup besar Dia juga mengimbau para pengguna jalan agar menghindari perjalanan pada malam hari Kalaupun terpaksa harus melintas malam hari Seperti truk-truk bermuatan berat Siswo mengingatkan supaya lebih ekstra berhati-hati Menyikapi antrean tersebut Yang mengusulkan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulpis Disup, Polpepe, dan Tagana Untuk membantu petugas di lapangan dari Posek, Koramil, dan pihak kecamatan Yakin? Untuk Kambingan TV